Yang pemirsa Bawaslu Borodjambi menetapkan seorang kades yang terbukti bersalah, yakni melakukan pelanggaran netralitas pada keberlangsungan pilkada. Bawaslu telah menyurati Pemda agar dapat menjatuhkan sanksi kepada oknum kades tersebut. Seorang kepala desa di Kejabatan Bahar Selatan, Kabupaten Borodjambi, ditetapkan bersalah karena terbukti melakukan pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Oknum kades tersebut diduga mendukung salah satu bakal pasakan calon bupati dan wakil bupati pada masa sosialisasi. Ketua Bawaslu Borodjambi, Deddy Wahyudi, mengatakan kades tersebut melanggar prinsip netralitas karena turut menghadiri kegiatan sosialisasi. Atas temuan tersebut, Bawaslu telah menyurati pemerintah daerah Borodjambi untuk menindaklanjuti sanksi bagi kades yang melanggar peraturan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ia mengatur bahwa kades dilarang ikut serta dalam kampanye. Ini berdasarkan informasi awal yang dilakukan penelusuran oleh Bawaslu Kejabatan. Di salah satu kejabatan di Bawaslu Borodjambi, dia melakukan penelusuran bahwa salah satu kades itu menghadiri kegiatan sosialisasi kampanye yang dilakukan oleh wakil wasangan calon. Setelah itu, benar bahwa informasi yang tersebut bahwa kadesnya hadir di sana. Pengawasan netralitas kades beserta perangkatnya dan aparatursi pelegara sangat ketat dilakukan jajaran Bawaslu, agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah dapat berlangsung adil. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan.